Halo, balik lagi kita menonton video COC Satu video ini untuk membahas Bass dan Bass Town Hall 11 Dan nantinya akan kita kupas habis bagaimana bentuknya Oke sebelum bahas tentang Bass Town Hall 11 sebelumnya Sebaiknya kalian adalah subscriber untuk di channel ini ya Kalian juga bisa komen, kalian juga bisa ikut komunitas Dan untuk mendapatkan info terbaru kalian harus aktifkan notifikasinya Oke kita akan bahas Bass Town Hall 11 Town Hall 11 adalah memang sangat riskan Dimana Town Hall 11 juga bisa sebagai tameng untuk pertahanan klan kalian Bisa juga sebagai penyerang untuk memenangkan klan kalian Dalam pertandingan war Dan memang sedikit perlu strategi Di mana Bass Town Hall 11 ini Seperti ini bentuknya Exponya ground Dan ya Bass Town Hall 11 bagaimana yang baik Kalau kalian membawa member Town Hall 10 cukup banyak Dan membawa member Town Hall 11 cukup banyak Sebaiknya kalian jangan menggunakan Bass seperti ini Sebaiknya kalian gunakan Bass seperti ini Kenapa Bass ini tidak bisa dibikin 2 bintang oleh Town Hall 10 Bukan tidak bisa ya Mungkin karena gagal saja Oke kita lihat video-videonya Dari video ini kita akan lihat Town Hall 10 Belum bisa mendapatkan 2 bintang untuk Bass ini Dan memang sedikit susah Karena Town Hall nya ada di dalam Dan letak defense-defense nya ya Seperti ini Archer Tower di bagian luar Artinya apa Tidak susah sekali ya Untuk dibersihkan menggunakan Baby Dragon ataupun Minion Dan ya Barbaran King masuk Dan ini harus menggunakan 2 jump spell menuju ke Town Hall Memang harus dibutuhkan 2 jump spell Dan sangat susah kalau menggunakan yang namanya Egg Week juga Untuk menuju langsung ke Town Hall Dan artinya apa Kalau kalian mendapatkan seperti ini Ya situasinya ya Town Hall 10 memang harus bisa mendapatkan 2 bintang Menghajar Town Hall 11 Dan pertahanan Bass Town Hall 11 ini memang harus teruji ya Seperti ini Town Hall 11 ini Belum bisa dibikin 2 bintang oleh Town Hall 10 Dan memang ini Sebuah kenyataannya ya Kenyataan dan strateginya Inilah Bass untuk pertahanan Ya Bass untuk pertahanan Dimana Town Hall 10 tidak bisa membuat 2 bintang ke Town Hall 11 ini Dan ya Tadi sudah kita lihat Letak defense-defense nya agak sedikit di bagian luar Memang sedikit di bagian luar Hanya terus satu tembok Dan itu kenapa Baby Dragon ataupun Minion Itu tidak bisa membuat Persentasi cukup banyak Dan itu Lebih-lebih lagi Nah seperti ini Rata-rata Town Hall 10 memang Menggunakan Baby Dragon ataupun Valkyrie Dan harus menggunakan 2 jump spell Karena apa Letak Town Hall nya agak sedikit di bagian dalam Dan Oke Kita mau lihat disini Town Hall 10 ini Mister Buman Susah untuk mendapatkan 2 bintang Oke kita lihat bagaimana caranya Ya seperti ini Caranya adalah menggunakan Baby Dragon untuk membersihkan presentasi Membuat presentasi lebih tinggi Tapi disitu bisa kita lihat Archer Tower yang letaknya di bagian luar itu Menyusahkan sekali ya Untuk Baby Dragon membuat presentasi yang cukup tinggi Oke Baby Dragon di keluarga cukup banyak disitu ya Ada berapa tadi saya lupa untuk menghitung Oke dan kita bisa lihat Baby Dragon dengan mudah Dibunuh oleh Archer Tower dan juga Weezer Tower Ya jadi Persentasinya cukup sedikit ya Dan membutuhkan Baby Dragon yang cukup banyak Dan ya 12 Valkyrie dan berapa ini CC nya adalah Valkyrie disini untuk Menuju ke Town Hall Menggunakan 2 jump spell ini Dan ya Kita lihat disini Aksinya Wow Ternyata akan menyerang Menuju ke Town Hall itu dari Arah jam 10 Dan kita bisa lihat disitu ya Pace ini Dari arah jam 10 ini Ada tembok di bagian luar itu warna putih Ini adalah level max Town Hall 11 Itu memang sangat susah di jebol Menggunakan Wallbreaker Jadi harus menggunakan Yang namanya Jump spell ya Langsung Karena Wallbreaker di Town Hall 10 Juga baru level 6 ya Kalau masalah ya Oke Dan kita bisa lihat disini Meratakan Membersihkan area pinggir-pinggir-pinggir Sehingga Valkyrie dengan mudah Masuk ke bagian tengah Dan kalau kita lihat Dari jam 3-4 ini Akan lebih jauh Menuju ke Town Hall Dan kita bisa lihat Dari jam 10 Dikeluarkan Jump spellnya Dan Valkyrie di bagian kanan dan kiri Dan Ya Berberangking dengan Queen Menuju ke Wow Disitu ternyata ada Barberangking dan Queen juga ya Dan perhatikan Disitu ada Giant Bomb Disitu ada yang namanya Skeleton Dan oke Valkyrie Habis Ya Karena menggunakan Apa namanya disitu X-Bogron Dua X-Bogron ini Sangat berbahaya sekali ya Baik untuk Valkyrie Dan juga baik untuk Hero itu sendiri Dan CC nya Tidak berhasil dibunuh Dan dia hanya mendapatkan 49% Sebenarnya Hampir sedikit sekali ya Menghancurkan Town Hall Dapat 2 bintang langsung itu Oke Dan oke Diulangi dengan Pasukan yang sama Dan kali ini Menggunakan 1 Equic Equic ini untuk Sedikit Menghancurkan Town Hall Sedikit ya Sedikit ya Jadi cukup menggunakan 1 Pace on Max saja Untuk menghentikan CC Oke Dan kita bisa lihat Pace ini Ya Pace ini Lagi-lagi saya bilang Town Hall 10 Sebisa mungkin Jangan bisa dibikin Dua bintang oleh Town Hall 10 Ya Nah itu kenapa Untuk memperoleh Kemenangan Memang ada sedikit caranya Seperti tadi ya Town Hall 10 Sorry Town Hall 11 Tidak harus Diratakan Atau tidak harus Dihajar oleh Town Hall 11 Tapi bisa juga dengan Town Hall 10 Cukup menggunakan Cukup dibikin Dua bintang saja Oke memang Ini adalah sebuah strategy Ini memang Kalian harus tahu Ya Buat yang Memiliki member Apa Banyak ya Terutama ya Terutama banyak Town Hall 10 Dan juga banyak Town Hall 11 Pasti kalian sudah tahu Dan Ya Oke Ini Persentasinya sedikit 20% 22% Oke Membawa dua balun Oke Dan Sama ya Akan menyerang Dari jam 10 Menggunakan Valkyrie nya Oke Ini bagus Satu Tesla nya Dihancurkan Menggunakan balun Oke Dan inilah Sebuah sarannya Dari saya ya Untuk Town Hall 10 Memang Dibikin Base nya Dibikin dalam Itu terjadi Kalau kalian Membawa Town Hall 10 Banyak ya Oke Dan ini Sebuah event Jadi Harus Memang Memperhitungkan Dan mungkin Kalian sudah tahu Dan sudah mengerti Tentang Strategi ini ya Yang untuk Clan-clan elite Dunia ya Tentunya Kalian pasti sudah tahu Bagaimana Kayak seperti Clan Korea Clan Jerman Clan Amerika Rusia Uzbekistan Memang banyak sekali Menggunakan Strategi seperti ini ya Membuat 2 bintang Di Town Hall 11 Menggunakan Town Hall 10 Dan Base ini memang Dibikin seperti ini Anti 2 bintang Oleh Town Hall 10 Jadi seperti ini Ya Mendapatkan 1 bintang Sayang sekali Town Hall nya Tidak bisa hancur ya Baru-baru ranking Hanya baru-baru ranking yang Menghancurkan Town Hall Dan itu Sangat-sangat keras Memang Town Hall Kenapa tadi Menggunakan Egg Quick Oke dan Bagaimana diserang Menggunakan Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Oke Menggunakan PK Which is Bowling Bowling Oke Berhasil Di pancing ini Yang namanya CC nya CC nya Naga Bibit Ragon dan Balon Oke Menggunakan Queen Walk Killer Green Warden Oke Defense nya ya Cukup sakit sekali ya Memang Ini Defense Max Cannon nya Level 15 Wow Mortar level 10 Archer Tower level 15 Oke Sangat perih memang sekali Sangat-sangat Wallbreaker level 7 Ya Berhasil menjepul tembok Level 12 Oke Dan kita bisa Lihat disitu ya Defense Di bagian luar Memang Memang Sedikit berbahaya Untuk yang namanya Archer Queen Kalau kalian menggunakan Archer Queen Queen Walk ini Memang sedikit Sakit sekali ya Archer Queen diserang oleh Beberapa Defense langsung disitu ya Dan wow Disitu ada Shaking Mining Dua Shaking Mining disitu ya Biasanya menggunakan Queen Walk Shaking Mining Ditaruh di bagian luar Ini untuk Apa Untuk Membunuh Yang namanya Healer ya Bukan untuk Membunuh Lava ya Tapi Shaking Mining Untuk membunuh Lebih aktif Lebih Bagus itu Untuk membunuh Healer Oke Dan ya Perhatikan Dua Jamsel ini Sudah diarahkan Tetapi Sisi Sebelah kanan Sebelah kiri ya Dari Archer Queen ini Belum Rapi betul Atau Belum bersih betul Alhasil Alhasil PK Bowler Barbera Ranking Melenceng Tidak bisa masuk Ke bagian tengah Artinya Sia-sia Dua Jamsel itu Yang mengarah Ketong Hal itu Oke 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 Ya Dan Hanya Satu bintang Dihasalkan Menggunakan Pasukan ini Ya Buat kalian yang Sudah jago Pasti bisa Mendapatkan Dua bintang Ataupun Tiga bintang Tapi inilah Sebuah saran Dari Iwan Menggunakan Pace ini Untuk Town Hall Sebelas Dan Tergantung Strategi Yang kalian Gunakan Untuk Strategi Perang Kalian War Kalian Apakah Hanya Untuk Sebagai Tameng Di Clan Kalian Ataukah Sebagai Penyerang Di Town Hall Sebelas Ya Pasti Kalian Tahu Sebuah Strateginya Dan Ya Oke Ini saran Dari saya Sekian Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Like videonya Dan juga Jangan lupa Subscribe channel ini Karena channel ini Tentang Membahas Apa namanya Pertandingan Pertandingan Clan Elite Ya Bagaimana Tidak Elite Gokil Pokoknya Gokil Cluster Indonesia Memang Wajib Gokil Jangan Kalah Sama Clan Internasional Atau Clan Dunia Yang Lain Oke Jadi Jangan Nanggung Sekali Oke Ditunggu Like Dan Subscriber Silahkan Kalian Posting Atau Kalian Share Buat Teman Teman Kalian Yang Tahun Hall Sebelas Juga Semoga Video Ini Bermanfaat Oke Ditunggu Video Keren Dan Gokil Selanjutnya Saya harus pamit Terima kasih Dan Bye Bye